Assalamualaikum, hari ini kita akan melukis di tetebek Melukis di tetebek bisa menggunakan banyak alat Seperti solasi Genang atau tali Daun Jeruk lemon Pangkal sayur sawi Kulit gerang Bahkan dasar gelas Dengar garpu juga bisa loh Melukis dengan benang juga bisa Kunci Karton bekas tisu Spons Bahkan balon Yuk kita belajar melukis dengan pola bergambar dulu ya Siapkan pola bergambar Cipla ke atas tetebek dengan menggunakan sepidol permanen Ciplanya hati-hati ya, agar sepidolnya tidak meleber Setelah selesai Masukkan plastik ke dalam tas tetebek Boleh diberi alas karton agar menjadi lebih kaku Tujuannya agar cat tidak menempel di bagian belakang Siapkan juga cat, air, kuas, dan tisu serbaguna Gunakan warna terang terlebih dahulu ya Baru kemudian boleh menggunakan warna-warna yang lebih gelap Pada saat mengambil cat Jangan terlalu banyak ya Secukupnya saja Kemudian segera oleskan ke atas pola gambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu cuci dan keringkan kuas terlebih dahulu Sebelum kita mengambil warna yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk selalu menutup wadah cat setelah selesai digunakan ya Agar cat tidak cepat kering Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! gunakan dahulu warna yang lebih terang baru kemudian warna yang lebih gelap agar hasilnya lebih cantik nah sudah selesai deh mudah kan dan hasilnya sangat cantik sekarang kita jemur hingga kering jika sudah kering kita tinggal memakainya deh cantik banget kan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh